Intro Anggota DPR RI berharap dengan dilantiknya kembali Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI dapat membawa DPR RI lebih baik lagi. Setia Novanto resmi dilantik menggantikan Ade Komarudin pada rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadlizon. Ditemui usai rapat paripurna di gedung DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Tahir mengucapkan selamat atas terpilih dan dilantiknya kembali Setia Novanto menjadi Ketua DPR RI. Menurut Ali, dari sisi mekanisme tentu ada dasar-dasar prosedural perlu dijalankan. Namun ada beberapa substansi yang perlu diberikan apresiasi. Pasalnya, kepemimpinan di DPR memerlukan dukungan semua elemen sehingga mampu membawa DPR menyuarakan aspirasi dan kesejahteraan rakyat. Diperlukan juga dukungan tetapi juga keteladanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepemimpinan juga memerlukan dapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat kita. Sekali lagi, mengucapkan selamat kepada Ketua yang baru. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio yang juga mengapresiasi sikap kedewasaan partai politik melalui fraksi-fraksinya di DPR RI sehingga menghasilkan keputusan dan sepakat untuk melantik kembali Setia Novanto menjadi Ketua DPR RI. Bahwa dalam proses ini sudah melalui tahapan-tahapan, sudah melalui mekanisme yang benar sesuai koridor hukum yang benar. Apa yang telah kita sepakati tadi malam hari ini kita menunjukkan kedewasaan kita semua bahwa inilah esensi demokrasi, bahwa sebuah perbedaan pendapat itu tentunya lebih bermakna karena akhirnya itu kita secara... Putri dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan.